Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam pengajaran yang malam hari ini saya akan bawakan. Fokus perhatian kita malam hari ini adalah seorang kudus yang hebat, besar, dari Italia Tengah, sangat unik. Kita akan melihat beberapa sisi kehidupan yang akan saya bawakan dalam pengajaran malam hari ini. Kita akan langsung ke topik yang saya bawakan. Tentang Santa Catarina dari Siena, orang kudus yang sangat unik, sangat hebat di masanya. Dia bukan seorang terpelajar yang luar biasa, tapi akhirnya menjadi seorang pujangga gereja. Karena memang Tuhan memberi kepadanya rahmat yang sangat istimewa. Mari kita coba untuk mengenal sosok beliau. Banyak orang di antara kita yang menggunakan nama Catarina. Mari kita mengenal beliau lebih dalam. Nama Catarina dari Atros. Atros artinya murni atau suci. Karena itu yang punya nama seperti ini harus berbangga. Orang kudus kita, Santa Catarina dari Siena, itu lahir di Italia Tengah, daerah Siena, tanggal 25 Maret tahun 1347, dan meninggal di Roma tanggal 29 April 1380, di usia 33 tahun, usianya seperti Yesus, karena strok. Orang tuanya, Lapa Pia Njenti, dan juga ayahnya Giacomo di Benikasa. Ini unik, dia adalah anak yang ke-24 dari 25 bersaudara. Dia punya saudara kembar, dianggap itu yang ke-25. Dan dia bukan seorang biarawati, tapi seorang awam dari Ordo Ketiga Santo Dominicus atau Dominikan. Nah, hal-hal unik dalam kehidupan Santa Catarina, yaitu bahwa hampir setengah dari saudara-saudaranya, meskipun mereka 25 bersaudara, 25 orang, tapi hampir setengahnya itu meninggal dunia. Dan mungkin ini mengakitkan kita ya, seorang ibu bisa melahirkan 25 orang anak. Itu rekor itu ya. Dan dalam kisah hidupnya, ketika dia berusia sekitar 16 tahun, kakaknya, kakak perempuannya, yang menikah dengan seorang bernama Bonaventura, itu meninggal dunia. Dan itu berarti Bonaventura menjadi duda. Dan Santa Catarina ini, Catarina muda ini diminta oleh orang tuanya untuk bisa menikah dengan Bonaventura. Tetapi, Catarina tidak mau. Dia membuat janji tertentu, dia berpuasa, kemudian rambutnya yang panjang itu, dia potong lebih pendek, tidak terurus, sehingga seolah-olah tidak menarik. Dia juga, karena sikapnya itu, orang tuanya memberikan dia pekerjaan yang banyak. Tetapi dia berusaha untuk bisa melayani keluarganya dengan baik. Dan dia punya perkataan yang sangat bagus ketika dia dipaksa untuk menikah dengan Bonaventura. Perkatannya begini, dia menganggap ayahnya sebagai representasi dari Tuhan Yesus, ibunya sebagai representasi dari Bunda Maria, dan saudara-saudaranya itu dianggap sebagai representasi dari para rasul. Maka dia punya tugas adalah dia membantu melayani mereka dengan penuh kerendahan hati. maka desakan dari orang tua untuk menikah dengan Bonaventura, itu akhirnya sia-sia saja. Bahkan dia dalam situasi seperti itu, dia semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Ada sebuah doa yang sangat bagus dari Santa Catarina, ketika dia mengalami tantangan tertentu, dia mengatakan dalam doanya, engkau bagaikan misteri yang dalam, sedalam lautan. Semakin aku mencari, semakin aku menemukan. Dan semakin aku menemukan, semakin aku mencari engkau. Tetapi aku tidak akan pernah merasa puas. Apa yang aku terima menjadikanku semakin merindukannya. Apabila engkau mengisi jiwaku, rasa laparku semakin bertambah. Menjadikanku semakin kelaparan akan terangmu. Jadi ketika dia mengalami tantangan seperti ini, dia tidak putus asa. Yang dilakukan, dia mendapatkan pembaksaan dari orang tuanya. Yang dilakukan adalah, dia berpuasa, dia meningkatkan intensitas kerjanya untuk melalami keluarganya, dan mengingatkan keluarganya dengan bahasa yang sangat religius. Yang tadi kita dengar, bahkan sebuah doa yang dia ucapkan, membuat kita melihat sosok dari Santa Katarina ini, betul-betul orang kudus, yang mempersembahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupannya, dikatakan bahwa ketika dia berusia 5 tahun, dia sudah punya penglihatan. Penglihatan yang sangat luhur. Tentang Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu berada di taktas surgawi. Di sampingnya ada Santo Petrus, Santo Paulus, ada juga Santo Yohanes. Kemudian, dia juga punya sebuah kesaksian yang sangat unik. Menunjukkan hidup mistisnya. Katarina memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Ketika mengalami persoalan, ia selalu bertanya, dimanakah engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawabnya, Putiriku, aku ada di dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku. Dan dia bersaksi. Yesus menampakkan diri kepada Katarina yang sedang berdoa seorang diri di kamarnya. Bersama Yesus, datang juga Bunda Maria. Dan Bunda Maria memegang tangan Katarina, lalu memberikannya kepada Yesus Putiranya. Yesus lalu menyematkan sebentuk cincin di jari tangan Katarina. Dan ia menjadi pengantinya. Maka sejak saat itu, Katarina mulai menerima penglihatan tentang neraka, tentang api penyucian, dan juga tentang surga. Jadi, lihat gambar ini, betul-betul gambar yang sangat unik. Ada Katarina, di kursor ini, ada Bunda Maria, ada Yesus, dan tangan dari Katarina bersatu dan Tuhan Yesus memberikan cincin kepadanya. Ini sebuah penglihatan yang sangat indah pada Santa Katarina. Nah, dalam masa hidup Santa Katarina, itu gereja itu sedang mengalami suatu persoalan besar, suatu pergolakan. Di dalam sejarah gereja, itu biasa disebut dengan nama skisma. Skisma itu artinya penyobekan, pemisahan. Sebetulnya di dalam gereja itu ada pernah terjadi dua kali skisma. skisma yang pertama itu jauh lebih lama sebelumnya, itu sekitar tahun 1054, itu terjadi pemisahan gereja timur dan gereja barat. Kita kenal sekarang ada gereja ortodoks, dan juga ada gereja barat, atau gereja Roma, kita sebagai orang Katolik. dan ada banyak persoalan. Dua skisma besar ini terjadi dalam sejarah gereja yang saya tuliskan di sini. Skisma pertama disebut skisma timur pada tahun 1054. Dampaknya adalah terpisahnya gereja timur dan gereja barat. Gereja timur kita sebut gereja ortodoks, yang dipimpin oleh patriarkal dari Konstantinopel, yaitu Michael Ceruliarus. dan gereja barat atau gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Leo yang ke-11. Dan skisma yang kedua yang terhubungannya dengan peran dari Santa Caterina dari Siena untuk mendamaikan atau untuk mempersatukan gereja, itu kita sebut dengan skisma barat. Itu terjadi, di sini ada tulisan yang cukup panjang, tapi saya akan lompat ke satu slide yang saya langsung melompat ke sini untuk lebih singkat. Dari tahun 1309 sampai tahun 1377, pusat kepausan itu berada di Avignon, di Perancis, dan bukan di Roma. Jadi, kita selama ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir pusat gereja Katolik itu di Roma, di Fatikan. Tapi dalam sejarah gereja pernah berpindah-pindah. Ini karena situasi politik pada saat itu. Italia juga bukan Italia yang sekarang ini, yang sudah bersatu, tapi di Italia saja masih ada beberapa negara-negara tertentu. Kerajaan-kerajaan tertentu di dalam Italia sendiri. Dan juga kebangkitan Perancis yang luar biasa. Maka, ini menimbulkan banyak sekali kesulitan bagi gereja dalam konteks ini adalah hubungan antara gereja dan negara. Dan, pada tahun 1377, Gregorius yang pertama, Paus Gregorius pertama, ke-11, itu kembali ke Roma. Dengan mikian, ya dikatakan, dia mengakhiri kepausan di Avignon, di Perancis. Dimana pada saat itu, orang-orang Roma melakukan sebuah kerusuhan. Karena mereka mau supaya Paus yang akan terpilih, itu betul-betul seorang Paus dari Roma. Tapi ternyata, di Roma sendiri, mereka tidak punya orang yang siap untuk menjadi Paus. Maka, mereka lalu mencari jalan. Para kardinal lalu memilih Paus yang bernama Paus Urbanus yang ke-6, yang nama aslinya adalah Bartolomeo Prignano. Dia adalah uskup agung di Bari, di daerah Napoli, dan dia terpilih pada tahun 1378. Mulanya, para kardinal itu berpikir bahwa Paus Urbanus ke-6 ini adalah orang baik-baik. Eh, ternyata bukan demikian. Dia justru ketika sudah menjadi Paus, dia tunjukkan sikap yang mencurigakan, reformis, rentan terhadap ledakan amarah yang hebat, sehingga membuat banyak kardinal itu kecewa. Mereka menyesal karena telah memilihnya untuk menjadi Paus. Maka, mereka lalu memilih seorang Paus yang lain. Mereka pindah ke Anani, di mana mereka milih Robert dari Jenewa sebagai Paus, saingan pada tanggal 20 September di tahun yang sama, yaitu tahun 1378. Nah, pemilihan Paus seperti ini, di saat yang bersamaan, kini ada Paus Urbanus, yang ke-6, ada juga Paus yang baru lagi. ini benar-benar menimbulkan kesulitan. Dan lebih lagi, di saat yang sama, bukan hanya ada dua Paus di masa yang sama. Nanti di satu kesempatan lagi, ada juga satu Paus. Jadi, satu Paus ada di Roma, satu Paus ada di Avignon, dan ada satu Paus yang ada di Pisa. Kita tahu ada menara Pisa yang miring sekarang. Dulu ada Paus di situ juga. Wah, ini di saat yang bersamaan ada tiga Paus. Dari dua Paus menjadi tiga Paus. Dan ini yang disebut dengan skisma. Nah, di saat-saat seperti ini, gereja betul-betul bergecolak. Dan, apa yang terjadi? Orang seperti Santa Katrina dari Siena itu hadir, dan dia coba memberi dirinya untuk mendamaikan para Paus yang bertikai ini. Tadi saya katakan, bukan hanya dua Paus, satu yang ada di Roma, satu yang ada di Avignon, tapi juga nanti ada satu Paus lagi yang ada di Pisa. Maka, boleh dikatakan, ini menjadi situasi yang sangat sulit. Apa yang dilakukan oleh Santa Katrina waktu itu? Santa Katrina itu, dia tidak belajar tinggi-tinggi. tapi dia belajar otodidak untuk bisa membaca dan menulis. Membaca juga bukan membaca yang begitu hebat. Menulis juga, ya, biasa-biasa saja. Tapi dia, dengan ilham dari Ruh Kudus, bisa menulis surat kepada para Raja dan kepada Paus untuk mendamaikan mereka. Maka, di sini saya tulis bahwa pada zamannya para Paus yang secara resmi adalah Usku Proma telah tinggal selama sekitar 70 tahun. Bukan lagi di Roma, melainkan di Avignon, di Prancis, di mana mereka berada di bawah kendali politik dari Raja Prancis. Kepausan Avignon kadang-kadang disebut juga penawanan kepausan Babylonia atau pengalaman Babylonia bagi Usku Proma, di mana ketika Philip yang adil Raja Prancis merebut Roma dan Paus pada tahun 1303. Jadi itu, Prancis betul-betul menunjukkan sikap arogannya, menguasai Eropa, tapi juga kepausan bahkan dipindahkan ke Avignon. Maka Santa Caterina coba untuk mengunjungi Avignon pada tahun 1376 dan ia mengatakan pada Paus Gregorius yang ke-11 bahwa ia tidak punya urusan untuk tinggal jauh dari Roma. dia mengindahkan nasihatnya Paus Gregorius ke-11 ini menerima nasihat dari Santa Caterina dari Siena akhirnya dia bisa pindah ke Roma. Dan tidak hanya sampai di situ, dia juga kemudian bertindak sebagai duta besar ke Firenze dan bisa berusaha untuk mendamaikan pertengkaran antara Paus dan juga para pemimpin di kota Firenze. dia kemudian pensiun di Kesiena di mana dia menulis sebuah buku yang berjudul Dialog. Buku ini adalah sebuah traktat, sebuah refleksi yang merupakan ilham dari Rokudus dan betul-betul punya pengaruh yang sangat besar dalam sejarah gereja bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang membaca buku ini. Buku Ruhani yang sangat bagus. ada delapan poin yang perlu kita catat dari kehidupan Santa Katarina dari Siena. Tadi satu poin yang pertama itu tentang siapakah Santa Katarina dari Siena itu sudah diceritakan tadi dan mungkin yang perlu kita ingat adalah bahwa dia betul-betul membaktikan diri kepada Tuhan bersatu dengan Tuhan bahkan di rumahnya sendiri ada tempat khusus disebut sel untuk dia bisa berdoa. Dan satu hal yang unik lagi adalah dia karena tadi yang ada skisma dalam gereja maka dia betul-betul kesana kemari dari Siena ke Avignon kemudian ke Roma untuk mendamaikan para paus kelelahan maka pada usia ke-33 dia meninggal dunia karena stroke. Nah yang kedua yang baik untuk kita dengar atau kita renungkan adalah paus bendiktus ke-16 ketika dia memberi refleksi tentang Santa Katarina dari Siena dia mengatakan bahwa ketika ketenaran kekudusan dari Santa Katarina menyebar ia betul-betul menjadi seorang protagonis toko utama dari aktivitas bimbingan rohani yang intens bagi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Tadi saya ceritakan dia punya pendidikan yang terbatas tapi dia bisa menulis menulis kepada para raja menulis kepada paus memberi nasihat kepada mereka supaya mereka ada rasa damai antara gereja dan negara. Maka bimbingan yang dia berikan pada tingkat para bangsawan para politisi seniman orang biasa pria wanita yang ditabiskan orang-orang religius termasuk paus yang tadi kita sebut paus Gregorius yang ke-11 yang saat itu tinggal di Avignon pada masa itu dan ia dorong sebaiknya jangan tinggal di Avignon di Avignon ini tempat politik ini kepausan politik lebih baik pulanglah ke Roma maka paus itu akhirnya kembali ke Roma dia melakukan perjalanan secara luas untuk mendorong reformasi internal gereja dan untuk mendorong perdamaian di antara negara-negara ini yang menjadi satu alasan penting kenapa nanti beliau juga diberi gelar sebagai seorang kudus pelindung benua Eropa karena pergerakannya perjalanannya dari negara ke negara untuk membuat semangat perdamaian atau rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa karena alasan ini maka dikatakan tadi dia juga menjadi pelindung untuk benua Eropa yang ketiga yang dikemukan oleh Paus Benditus ke-16 adalah apakah Santa Katarina menghadapi pertentangan dalam hidupnya iya Paus Benditus mengatakan seperti banyak orang kudus lainnya Katarina itu mengalami penderitaan yang luar biasa beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka tidak boleh mempercayainya sampai-sampai pada tahun 1374 6 tahun sebelum kematiannya ada kapitel umum para dominikan dan mereka panggil dia ke Firenze untuk menginterogasinya karena tulisan-tulisannya dalam dialog atau karena perannya yang begitu besar dalam mempersatukan dan mendamaikan gereja maka dia sebagai bagian dari Ordo ketiga dominikan dia juga dipanggil untuk diinterogasi apa yang mereka lakukan mereka menunjuk Raimund dari Capua seorang biarawan yang terpelajar orang pintar rendah hati serta calon pemimpin umum Ordo Dominikan saat itu sebagai pemimpin rohaninya setelah menjadi bapak pengakuannya dan juga anak rohaninya ia lalu menulis biografi lengkap pertama tentang orang kudus ini jadi sebagai orang kudus bukan berarti dia luput dari berbagai persoalan dia juga seperti diinterogasi diinterogasi ditanya apakah benar-benar tapi juga ditanya untung bahwa dia bertemu dengan orang kudus ini Raimund dari Capua sekarang sudah menjadi biato orang kudus dan Sakira ini perannya sangat bagus untuk Santa Katarin dari Siana keempat bagaimana warisannya berkembang dari waktu-waktu dalam gereja Paus Ben Ritus ke-16 menjelaskan begini dia dikanonisasi Santa Katarina itu dikanonisasi pada tahun 1461 sebagai orang kudus ini termasuk orang kudus yang cepat ajaran Santa Katarina yang belajar dia juga belajar tadi saya katakan belajar membaca dengan susah payah belajar menulis di masa dewasanya semuanya itu tertuang dalam karyanya yaitu dialog penyelenggaran ilahi atau libro della divina dotrina sebuah maha karya literatur rohani dalam epistolarionya dalam kumpulan dua-duanya tadi saya katakan buku ini tetap laku sampai saat ini ajarannya itu diberkait dengan keunggulan sehingga pada tahun 1970 paus paulus ke-6 menyatakan Santa Katarina dari China sebagai pujangga gereja sebuah gelar yang ditambahkan pada gelar pelindung bersama kota Roma atau permintaan paus pius yang ke-9 dan pelindung Italia sesuai dengan keputusan yang mulia paus pius yang ke-12 jadi orang sederhana ini dikasih begitu banyak kepercayaan tidak hanya sebagai pelindung Eropa tapi juga pelindung kota Roma dan pelindung Italia pelindung negara Italia itu betul-betul orang kudus yang luar biasa yang kelima adalah Katarina mengatakan bahwa ia mengalami pernikahan mistis dengan Yesus tadi sudah saya singgung di depan bahwa ketika dia punya penglihatan suatu saat dia sambil berdoa dan dia punya penglihatan ini ada Tuhan Yesus ada Bunda Maria yang menampakkan diri dan Bunda Maria lalu mengambil tangan Santa Katarina memberinya kepada Yesus Yesus lalu memasang sebuah benda seperti cincin pada jari tangan dari Santa Katarina dan paus pendidikus ke-16 menjelaskan begini dalam sebuah penglihatan yang selalu hadir dalam hati dan pikiran Katarina adalah Bunda Maria mempersembahkannya kepada Yesus yang memberinya sebuah cincin yang indah dan berkata kepadanya aku pencipta dan juru selamatmu memelukmu dalam iman agar kamu tetap suci sampai kamu merayakannya merayakan pernikahan kekalmu denganku di surga ini sebuah kesaksian yang diberikan oleh Raymond de Capua yang tadi saya sebut sebagai Bapak Pengakuan dan juga pembingung rohani dari Santa Katarina dari Siena cincin ini hanya dapat dilihat oleh Bunda Maria sendiri dalam episode yang luar biasa ini kita melihat bahwa pusat vital dari rasa religius Katarina dan spiritualitas yang otentik adalah Kristus sendiri jadi Kristus betul-betul menjadi segala-galanya bagi Santa Katarina Bagi Santa Katarina dari Siena Kristus adalah seperti pasangan yang miliki hubungan keintiman persekutuan dan kesetiaan Yesus adalah kekasih terbaik yang dicintainya di atas semua kebaikan lainnya jadi saya katakan bagi Santa Katarina dari Siena Yesus adalah segalanya makanya kalau kita lihat motivasi kenapa dia selama dia masih kuat dia kemana-mana dari Siena di Firenze Italia Tengah pergi ke Avignon di Prancis pada zaman itu bukan mudah sekarang saja kalau dengan kendaraan butuh waktu yang cukup lama bayangkan pada saat itu dengan kendaraan yang sangat minim dari Italia Tengah sampai ke Prancis kemudian dari Italia Tengah menuju ke Roma itu tidak gampang bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan tapi semua ini karena cintanya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus yang nyata dalam penglihatan yang dirasakan persatuan yang dalam dengan Tuhan Yesus ini diilustrasikan oleh episode lain dalam kehidupan mistikus yang luar biasa yaitu pertukaran hati menurut Bapak pembimbing rohaninya yaitu Raimon dari Kapua yang menyampaikan rahasia yang diterima Katarina Tuhan Yesus menampakan diri kepadanya dengan memegang di tangannya yang kudus sebuah hati manusia merah terang dan bersinar ini adalah kesaksian dari Katarina ketika dia menceritakan kepada pembimbing rohaninya Beat Raimon dari Kapua ini dia ceritakan Tuhan Yesus menampakan diri dan dia pegang di tangannya sendiri tangan Yesus sendiri hati manusia merah yang terang dan juga bersinar dia membuka sisi tubuhnya dan meletakkan hati itu di dalam dirinya sambil berkata putriku tersayang sebagaimana aku telah mengambil hatimu dari tempoh hari dari dulu sekarang kamu tahu aku memberikan hatiku kepadamu agar kamu dapat terus hidup dengan hati itu selama-lamanya ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa Tuhan Yesus kasih hatinya kepada Santa Katarina dari Siena dia membuka memberikannya dan mengatakan dengan kata-kata yang sangat bagus ini putriku tersayang sebagaimana aku telah mengambil hatimu dari dulu sekarang kamu tahu aku memberikan hatiku kepadamu agar kamu dapat terus hidup dengan hati itu selama-lamanya sudah jadi cemburu ya Katarina bisa seunik itu ya Katarina benar-benar menghayati perkataan santu Paulus dalam Galatia bab 2 ayat 20 Paulus menulis namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus lah yang hidup di dalam aku ini sangat benar Yesus yang kasih hatinya kepada dia Yesus kasih hatinya kepada Katarina dan dari pihak Katarina dia boleh berkata seperti santu Paulus ini aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup sendiri melainkan Kristus lah yang hidup di dalam aku wah luar biasa yang ke-6 apa yang dapat kita pelajari dari hal ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri Baus Benditus ke-16 menjelaskan begini seperti orang suci dari Siena ini Santa Katarina setiap orang percaya merasa perlu untuk diselaraskan dengan perasaan hati Kristus untuk mengasihi Allah dan sesamanya seperti Kristus sendiri mengasihi dan kita semua dapat membiarkan hati kita diubah dan belajar untuk mengasihi seperti Kristus dalam keakrapan dengannya yang dipupuk dengan doa dengan meditasi pada firman Allah atau sabda Allah melalui sakramen-sakramen dan diatas segalanya dengan menerima komunikudus sesering mungkin dan dengan penuh devosi nah mari kita fokus perhatian kita pada apa yang dikatakan oleh Paus Benditus ke-16 dalam refleksinya tentang Santa Katarina ini dari hidup-hidupan pribadi Santa Katarina dari Siena kita melihat ada hal-hal istimewa yang kita bisa belajar doa meditasi dari sabda Tuhan sakramen-sakramen yang kita terima dalam gereja dan diatas segalanya adalah ekaristi komunikudus sesering mungkin dan penuh devosi ini Bapak Saudara sekalian kadang-kadang itu kita terima komunik hanya sekedar terima kadang-kadang kita masih punya dosa tapi kita maju untuk terima komunikudus saja mari kita belajar dari orang kudus ini kita perlu menerima komunikudus sesering mungkin artinya harus rajin ke gereja dalam misah harian kalau memungkinkan atau hari minggu kalau ada kesempatan untuk misah misalah dan terimalah komunikudus dengan penuh devosi Katarina juga termasuk dalam kelompok orang-orang kudus kudus yang setia kepada ekaristi yang dengannya paus bendiktus ke-16 mengatakannya dalam sakramentum karitatis dalam tulisan ini ensiplin dari paus bendiktus ke-16 ini jadi orang kudus yang setia pada ekaristi sekali lagi seperti yang tadi saya komentari komunikudus itu tinggi di atas segalanya adalah komunikudus terimalah dengan penuh devosi dan dia tambahkan lagi dan setialah kepada ekaristi ekaristi adalah anugerah cinta yang luar biasa yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah untuk menyuburkan perjalanan iman kita untuk menguatkan pengharapan dan mengeluarkan cinta kasih kita untuk membuat kita semakin serupa dengan dia ini adalah perkataan dari paus bendiktus ke-16 dalam refleksinya tentang ekaristi anugerah cinta yang luar biasa yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah untuk menyuburkan perjalanan iman kita untuk menguatkan pengharapan mengubarkan cinta kasih kita membuat kita semakin serupa dengan Kristus sendiri yang ketujuh katarina mengalami karunia air mata paus bendiktus mengatakan ciri lain dari spiritualitas katarina dari Siena terkait dengan karunia air mata air mata mengunggapkan kepekaan yang sangat indah dan mendalam kemampuan untuk tersentuh dan kelemputan banyak orang kudus memiliki karunia air mata membaharui emosi Yesus sendiri yang tidak menahan atau menyembunjikan air matanya di makam sahabatnya Lazarus dan kesedihan Maria dan Martha atau ketika melihat Yerusalem selama hari-hari terakhirnya di dunia ini karunia air mata Yesus sendiri dalam Injil sekurang-kurangnya dua kali pertama dia menangis si Lazarus ketika tahu bahwa Lazarus sahabatnya meninggal dunia dia menangis dan semua orang saat itu mengatakan betapa dia mencintai Lazarus yang kedua adalah di tempat yang namanya Dominus Flevit di Yerusalem ada satu tempat Dominus Flevit dan di tempat itu kita bisa melihat view yang bagus sekali seluruh kota Yerusalem kita bisa lihat dan di tempat itu Yesus menangisi kota Yerusalem dan apa yang dia membuat dari tangisan itu adalah pada saatnya nanti tahun 70 Masehi itu Yerusalem itu dihancurkan oleh orang-orang Romawi menurut Katarina air mata orang-orang kudus bercampur dengan darah Kristus yang ia bicarakan dengan nada yang hidup dengan gambar-gambar simbolis yang sangat efektif jadi bagi Katarina air mata yang keluar dari matanya itu air mata yang bercampur dengan darah Kristus bercampur dengan penderitaan Kristus sendiri dan kalau kita kembali ke apa yang saya katakan tadi tentang skisma dalam saudara gereja Katarina itu kesana kemari berkeliling Siena Avignon Roma untuk mempersatukan mendamaikan para paus mempersatukan kembali gereja dan tentu itu dilakukan dengan air mata air mata yang bercampur dengan darah Kristus sendiri dan yang kedelapan adalah Katarina pada suatu titik menggunakan gambar simbolis sebagai jembatan paus benedictus mengatakan begini dalam dialog penyelenggaran ilahi satu mahakarya yang dia tulis ia menggambarkan Kristus dengan gambaran yang tidak biasa sebagai sebuah pontefice orang sebut pontefice sebuah jembatan yang terbentang di antara surga dan dunia kita lalu ingat kalau dalam kitab suci ada tangga yakub yakub ketika malam dia bermimpi malaikat-malaikat naik tangga dari surga turun ke bumi dan sebaliknya dalam dialog karya dari Santa Catherine dari Sena juga sama ada seperti sebuah jembatan yang terbentang antara surga dan dunia jembatan ini terdiri dari tiga tangga besar yang terdiri kaki sisi dan mulut Yesus dengan menaiki tangga-tangga ini jiwa akan melewati tiga tahap dari setiap jalan menuju pengudusan yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa yang kedua mempraktikan kebajikan-kebajikan Kristiani the virtue Christian virtue dan yang ketiga adalah cinta sebagai persatuan yang manis dan penuh kasih dengan Allah jadi sebuah jembatan yang panjang ini ada tiga bagian yang penting ada ini sebagai sebuah simbol yang pertama itu tahap dimana kita melepaskan diri dari dosa yang kedua itu kita berusaha untuk mempraktikan kebajikan-kebajikan Kristiani kebajikan teologal atau kebajikan ilahi iman harapan dan kasih dan kebajikan-kebajikan yang lain kemudian yang ketiga yang paling tinggi adalah kasih cinta kita lalu diingatkan pada gadislah Allah adalah kasih maka cinta itu menjadi yang lebih tinggi santu paulus mengatakan cinta adalah segala galanya kasih adalah segala galanya dan santa katarin dari siena dia melihat tahap yang ketiga adalah cinta sebuah persatuan yang manis dan penuh kasih dengan Allah sendiri jadi ini boleh dikatakan sebagai jalan-jalan kesempurnan menuju kepada Tuhan di tahap yang paling rendah itu tahap kita sebagai manusia yang masih hidup dalam dosa dalam bahasa santu paulus yang masih penuh dengan kedagingan tapi perlahan-lahan naik ketika kita bisa melepaskan kedagingan kita karena kita mempraktikan kebajikan-kebajikan kristiani dan yang paling tinggi adalah ketika kita menjadi sempurna karena kasih maka kita bisa belajar dari santa katarina dari siena untuk mencintai kristus dan gereja dengan penuh keberanian dengan sungguh-sungguh tulus hati kalau mencintai Tuhan cintailah Tuhan seperti yang diteladani oleh santa katarina dari siena oleh karena itu kita perlu menghayati kata-kata yang indah dari santa katarina dari siena dalam karen yang sakuti beberapa kali dialog penyelenggaraan ilahi ini kalimat yang bagus karena belas kasihan engkau telah membasuk kami dengan darahnya karena belas kasihan engkau ingin berbicara dengan makhluk-makhluk wahai orang yang tergila-gila dengan cinta tidakkah cukup bagimu untuk mengambil rupa manusia tapi engkau juga ingin mati oh belas kasihan hatiku tenggelam dalam memikirkan engkau karena kemanapun aku berpaling untuk berpikir aku hanya menemukan belas kasihan maka dari semua ulasan yang saya katakan tadi tentang santa katarina dari siena ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari santa katarina dari siena yang pertama santa katarina dari siena itu dikenal sebagai seorang mistikus katolik seorang kontemplatif yang mengabdikan dirinya dalam doa singkatnya kalau kita menang santa katarina dari siena seorang wanita sederhana bukanlah seorang suster tapi seorang awam ordo ketiga dia menunjukkan teladan pertama adalah doa dan betul dia bisa mendamaikan gereja mendamaikan paus meminta paus untuk kembali ke Roma itu tidak mungkin dia jalankan dengan kekuatannya sendiri tapi dengan doa yang kedua dia sebagai seorang yang punya rasa kemanusiaan yang luar biasa seorang perawat yang berusaha untuk meringankan penderitaan orang miskin dan juga orang sakit tadi saya katakan bahwa ketika dia apa dia berusaha untuk berpuasa dan juga untuk melakukan pelayanan-pelayanan karena apa? karena orang tuanya memaksa dia untuk menikah dengan Bonaventura tapi dia tidak mau rambutnya yang panjang dia potong pendek tidak mau urus rambutnya biar tidak menarik tapi yang dia lakukan adalah terus bekerja terus melayani bahkan dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang abdi kepada ayahnya kepada ibunya Laksana Bunda Maria saudara-saudaranya itu seperti para rasul dan dia adalah seorang abdi seorang pelayan yang ketiga Katarina dari sini adalah seorang aktivis pembaharu gereja dan masyarakat dia yang mengambil sikap yang kuat terhadap isu-isu yang mempengaruhi masyarakat pada zamannya dan yang tidak pernah ragu-ragu untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan jadi Katarina ini bukan seorang pengecut dia tadi saya katakan pendidikannya itu tidak tinggi-tinggi dia juga belajar baca tulis itu saat usia dewasa usia dewasa baru dia belajar tapi Tuhan itu luar biasa menjadikan dia menjadi sangat istimewa bahkan gereja sendiri mengakui dia sebagai pujangga gereja seorang wanita dan pujangga gereja kenapa? karena seorang aktivis pembaharu dalam gereja dan juga masyarakat kalau ada isu-isu tertentu dia langsung tanggapi maka dia mengalami sikap yang kuat terhadap isu-isu yang berpengaruhi dalam masyarakat dan lain sebagainya jadi seorang wanita yang luar biasa ini dan yang terakhir adalah Katarina Seena sebagai seorang penasihat konselor yang bagus dengan berbagai macam kepentingan yang selalu dia selalu menyediakan waktu untuk orang-orang yang bermasalah dan tidak menentu dan menceritakan masalah mereka entah masalah itu kecil besar hal yang menyangkut religius ataukah menyangkut hal sekuler Katarina selalu siap untuk mendengar saya kira ini empat poin yang bagi saya terlepas dari banyak hal yang saya uraikan tadi ini kira-nya empat hal yang sangat rohani yang bisa kita belajar dari dia seorang mistikus karena doa seorang yang selalu siap untuk melayani orang-orang miskin dan orang-orang sakit seorang yang tidak takut berani untuk melawan arus itu poin yang ketiga dan yang terakhir adalah seorang yang selalu punya waktu untuk mendengar seorang penasihat seorang konselor dan siapa saja yang datang pada dia dia siap untuk mendengar tadi kita mendengar bukan hanya para bangsawan bukan hanya para pria wanita yang kaum religius paus pun dia berani untuk berbicara memberikan konseling kepada paus dan berhasil mempersatukan dan mendamaikan kira ini empat poin yang mengakhiri presentasi saya pada malam hari ini terima kasih Romo atas pengajaran yang pernah disampaikan pada kami tentang spiritualitas Santa Katarina dari Siena begitu banyak pelajaran berharga dapat kita petik dari Santa Katarina Siena bagaimana tegungnya Santa Katarina dalam panggilan Tuhan dia mengesampingkan semua kenikmatan dunia demi memenangi panggilan Kristus dan berjuang serta berdoa berpasah pada Tuhan akan segala rencananya dalam hidup Santa Katarina semoga cerita hidup Santa Katarina mampu menjadi sumber inspirasi bagi kami semua untuk mencintai Kristus dan gereja dengan penuh keberanian dan dengan sungguh-sungguh terima kasih Romo untuk malam hari ini dan mohon maaf Bapak Ibu karena pukul 20.50 Romo harus undur diri karena ada acara maka untuk sesi sharing atau tanya-jawab diperiadakan untuk malam hari ini tapi kita punya waktu sekitar 5 menit atau 10 menit mungkin ada yang mau berbicara baik masih ada waktu 5 menit dari Romo kami persilahkan satu orang penanya yang ingin bertanya atau sharing mungkin saya saya Romo silahkan secara singkat ya Bapak saya nama saya Wahyunata Nael saya mau bertanya Romo itu Katarina Sienna ini dia seorang yang rendah hati karena meskipun dia tidak pandai tulis baca dan belajar dewasanya tapi dia dengan berani untuk mengabarkan sinjil kepada Paus pertanyaan begini tentu ini menjadi sangat sulit di masa kita yang dewasa ini untuk mengakui bahwasannya kita ini sebenarnya bodoh di hadapan Tuhan meskipun kita banyak tahu tapi banyak yang kita tidak tahu artinya kita ini sebenarnya bodoh di hadapan Tuhan namun kita sulit sekali mengakui dengan rendah hati akan kelemahan kita menurut Romo bagaimana supaya kita itu bisa merendah hati kita jujur kepada diri kita sendiri mengakui akan kelemahan kita sehingga kita mampu seperti Santa Katarina ini bisa tetap rendah hati di hadapan Tuhan akan tetapi kita juga bisa berani mengekspresikan kebenaran daripada Tuhan itu kepada orang lain mungkin itu saja Romo memang Santa Katarina anak ke-24 dari 25 bersaudara ini sangat unik karena pertama kita bisa mengerti dengan jumlah saudara yang begitu banyak itu kesiapan atau kemampuan ekonomi dari orang itu menyekolahkan anak juga pasti sangat sulit ini 25 orang satu asrama itu meskipun setengah dari mereka itu meninggal dunia tapi lihat bahwa keluarga sangat besar dan dari banyak hal yang ada dalam diri Santa Katarina dari Sena yang berperan penting di sana adalah siapa adalah Tuhan ala roh kudus itu sangat menginspirasi dia jadi bukan semata-mata pada usaha dia untuk otodidak belajar membaca dan menulis di usia dewasa tetapi betul-betul Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan dia maka kalau kita membaca ungkapan-ungkapan dari Santa Katarina itu bukan ungkapan yang tinggi-tinggi ungkapan yang sederhana tapi mengena di hati di hati kita itu yang hebat dari Santa Katarina dia tidak omong yang tinggi-tinggi tapi omong yang sesuatu yang buat hati kita betul-betul berkobar karena mengena dengan kehidupan itu kalau di tulisan-tulisannya atau di ungkapan-ungkapan dari Santa Katarina itu tadi satu doa sepotong doa yang saya tampilkan tadi itu betul-betul menunjukkan kesederhanannya maka ada dua hal kita perlu makan dua tahu dua tahu untuk menjawab pertanyaan ini tahu yang pertama adalah tahu Tuhan tahu Tuhan dan kalau kita membacanya dalam dalam pemikiran Santa Katarina tahu Tuhan Tuhan ini kita ungkapkan dalam doa dalam kontemplasi jadi kalau ketika seorang bisa berdoa dan berkontemplasi dia bisa semakin mengenal Tuhan dan semakin menyerupai Tuhan dalam hidupnya dan tahu yang kedua adalah tahu diri tahu diri bahwa kita ini memang orang-orang yang biasa-biasa saja biasa-biasa saja maka kita butuh Tuhan ala roh kudus untuk membuka pikiran kita supaya bisa mengerti segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya prinsip ini saya yakin dimiliki oleh Santa Katarina dari Siena dia tahu Tuhan dalam kontemplasinya dalam doa-doanya dan dia tahu diri bahwa dia I am nothing saya tidak bisa buat apa-apa karena perasaan seperti inilah maka dia berpastra pada Tuhan itu kira-kira komentar dari saya untuk pertanyaan yang tadi terima kasih Romo jangan lupa makan dua tahu tahu Tuhan dan tahu diri bagaimana sudah menjawab Bapak Wahyu menjawab ya sudah menjawab masih masih ada kesempatan lagi Romo satu lagi satu lagi oke silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya satu lagi satu pertanyaan singkat karena 20-50 Romo harus undur diri karena ada acara kami persilahkan satu penanyaan lagi oh 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 kalau kalau untuk begitu mudah untuk seorang katakanlah di di dari Siena emang kagum dengan dia itu emang pada akhirnya kebija kebija di kebija 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 saya ending story yang dari yang dari yang lain dari sekadar kebija 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 suaranya putus ya ya kebenaran kebija 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 kurang jelas tadi kan katanya ada tiga paus nah ketiga paus itu kan didamaikan oleh Santa Catarina nah terus at the end itu ceritanya seperti apa ya terus resolusinya atau gimana maksud saya itu outputnya apa ya terima kasih apakah Catarina ini melihat hasilnya apa enggak pastur maksudnya beliau meninggal 33 tahun mungkin enggak terlalu lama apakah gereja menjadi sangat baik dan penuh dengan perdamaian persatuan dan berkat terima kasih ya sebelum dia meninggal itu hasilnya sudah dia lihat jadi paus di Roma satu di Avignon satu di satu paus tandingan lagi ya itu di Pisa sebetulnya ada ya membuat kita kalau kita belajar sejarah gereja kita juga jadi kecewa tapi itu memang gereja berjalan dalam zamannya maka pada akhirnya kehadiran Santa Catarina itu betul-betul dengan mungkin seorang wanita dengan keibuannya bisa bisa menasihati dan akhirnya paus bisa kembali ke rumah dan kemudian terjadilah pemilihan paus yang baru itu itu Pak Albert mungkin nanti kalau kurang jelas oke terima kasih ya jelas berarti ada apa apa hasilnya pemilihan tapi beliau Santa Catarina itu menyaksikan atau dia sebagai moderator atau seperti apa yang pilih paus itu Kardinal Catarina itu hanya seperti utusan tadi dikatakan juga sebagai duta untuk mendamaikan saja dia tidak terlibat dalam pemilihan paus karena saya berpikir mungkin pada saat itu penuh dengan konflik mediator atau fasilitator jaman sekarang kan suka jadi orang fasilitator padahal dia kan orang biasa dia kan mesti kardinal yang milik kok bisa untuk menarik tiga orang besar di gereja katolik dengan beda pandang dan juga mungkin pengaruh tapi beliau melihat waktu perdamaian itu atau kesatuan itu untuk kembali menjadi satu doang itu beliau masih sempat menyaksikannya atau dia udah meninggal dulu dia masih dia meninggal itu ada komentator yang mengatakan saking bergerak kesana kemarinnya kesana kemarinnya dan kelelahan dan dikatakan dia itu meninggal karena stroke karena juga kelelahan dan itu berpengaruh sekali dengan kesehatan akhirnya meninggal di usia 33 tahun usia yang masih terbilang muda tapi dia bisa melihat bahwa dia bisa membujuk paus akhirnya bisa kembali ke Roma itu hal yang sangat sangat istimewa untuk Santa Katirian dari Siena baik oke terima kasih terima kasih Roma untuk malam hari ini ada intensi doa yang diminta oleh sahabat RPL mohon berkenan untuk mendoakan intensi doa yang pertama mohon berkat dan perlindungan kekuatan kesehatan untuk Bapak Paus para kardinal Bapak Uskup dan para imam-imam terutama imam misionaris di daerah yang sulit serta mohon berkat bagi bangsa dan tanah air Indonesia juga mohon kesembuhan keluarga RPF dan umat Allah para biarawan dan para imam yang sedang menerita sakit agar segera pulih dan sehat kembali secara khusus dimohon oleh Veronica istri Pak Victor Aga Tajung suster Rikada bangun SVD Lawer Subnono Edward Ibu Lim Dora Ibu Alwan Floraida Ibu Ernie Sernita Dalmanik Postina Inghyamio Mariatan Haitung Floreta Helimawati Ferry Ibu Jito Gifli Arion Fischer Rita Torang Sibarani Susana Jarep Kak Mon berkat atas intensi-intensi doa Novena Aceh tim doa Rosario Mohon Rahmat Kerahiman untuk jiwa-jiwa yang pada hari ini kembali ke dalam pangkuan ilahi serta mohon kerahiman dan pengampungan bagi jiwa-jiwa di purgatorium juga mohon doa untuk Bapak Yanto yang besok akan merayakan aniversari yang ter-55 tahun itu Ramal juga mohon berkat bagi kami semua yang malam hari ini hadir di acara Sini Alhamdulillah silahkan dalam Alhamdulillah dan putra dan roh kudus amin Bapak dalam surga akan bersyukur padamu untuk semua berkat yang kau berikan pada kami yang hadir dalam pertemuan Jum'al hari ini keluarga besar LPF untuk doa bersama untuk pengajaran tentang Santa Katrina dari Sena dan spiritualitasnya kehidupannya betul-betul menginspirasi kami untuk semakin dekat dengan engkau semakin mencintai engkau dan juga semakin mencintai gerejamu malam hari ini kami persembahkan padamu para pemimpin gereja Bapak Suci para kardinal para urusku para imam para misionaris semua yang bekerja juga orang-orang awam yang membaktikan diri untuk mewartakan injil sebagai misionaris mohon berkat mu Tuhan untuk para gembala dan para misionaris ini untuk tetap tekun setia memberi diri mereka untuk injil dan juga untuk kerajaan mu berkatilah para pemimpin negara kami berkatilah kami semua yang hadir bersama dalam pertemuan malam hari ini biarlah semua yang sudah kami dengar berguna untuk kehidupan kami masing-masing dan juga dalam keluarga kami kami juga mendoakan intensi saudara-saudara kami yang sudah disebutkan nama-nama mereka semoga engkau mendengarkan doa-doa mereka kulu kesah dan juga niat-niat mereka engkau kabulkan kami juga secara istimewa mendoakan Pak Yanto dan juga Ibu Diana yang hari ini boleh bergembira di hut perkawinan mereka yang ke-55 berkatilah mereka selalu ya Tuhan semoga mereka tetap bahagia di usia senja dan senantiasa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak dan juga untuk semua orang yang mengenal mereka semoga engkau juga memberikan pengampunan yang berlimpah untuk jiwa-jiwa di api penyucian sebagaimana juga yang didoakan oleh Santa Katharina dari Siena Tuhan inilah doa-doa kami dan kami juga mohon semoga engkau berkati kami untuk istirahat malam yang menyenangkan kiranya besok kami boleh bangun kembali dan melayani engkau dalam karya-karya kami terima kasih Tuhan namun kami puji kini dan sepanjang masa amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin terima kasih terima kasih